Oke, halo, selamat pagi semuanya. Kita langsung mulai saja ya belajarnya. Untuk yang pertama sebelum belajar, kita akan berdoa dulu. Yuk kita akan berdoa. Jadi tangannya gimana kalau mau berdoa? Berdoa. Oke, kita mau berdoa ya. Matanya ditutup kalau berdoa ya. Jadi nggak boleh lihat kesana-kesini. Oke. Salam Bapak dan Putra dan Rakyat Kudus. Amin. Alah Bapak yang maha baik. Terima kasih atas penyertaanmu untuk pagi hari ini. Ya Tuhan kami ingin belajar komputer. Berkatilah kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rakyat Kudus. Amin. Oke semuanya selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Oke. Pak Wahyu absen dulu ya. Yang sudah hadir siapa aja di sini ya. Alexander Rek ada ya. Anah Ilona. Anah Ilona. Oke hadir ya. Klui. Natania. Ada belum. Natania belum ya. Klui. Belum. 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 Colin Faliantan. Belum ya. Kosmas. Bernadino Simbolon. Belum ya. Oke. Diandra. Diandra belum. Andrew. 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 Oke. Gabriela Netan Maruli. Belum ya. Gabriela Ivana Nugroho. Belum nih yang perempuan. Banyak yang belum datang ya. George Alvaro Kinampunan. Oke. Hizkia. Hizkia ada. Oke. Hizkia ada ya. Beatrice. Beatrice. Joana Beatrice. Belum. Lionel. Lionel Hendrik. Ayah Pak. Oke. Ayah Pak. Di bawah. Oke. Oke. Michael. Brilian. Michael Hadinata. Masih memang masih ada. Oke. Nadine Dwi Octavia. Nadine belum. Sergio. Sergio ada. Sergio belum. Oke. Teresa Susana. Teresa Susana. Belum ya. Selanjutnya. Gio Vincent. Gio Vincent. Oke. Ini baru sedikit yang hadir. Baru 12. Siswa ya. Jadi nanti. Nanti Bapak panggil lagi aja yang belum. Sekarang kita akan belajar. Yang sebelumnya kita udah belajar ya. Tentang keyboard. Iya gak? Iya kan. Yang ditulis tuh. Kemarin itu ada huruf yang kosong. Terus kalian isi kembali. Disini Bapak kasih. Contoh ya. Terlihat gak? Ada ya. Disini ada keyboard ya. Ada ya. Ya. You can follow me. Disini ada keyboard yang ada di komputer. Not following you. Nah ini. Main jangan lihat itu. Gurunya terang kan? You never have me. Dede. Oke tunggu sebentar ya. Keyboard. Not seven. It's ten. Keyboard ya? Iya oke. Udah ya. Perhatikan disini. Disini ada keyboard nih. Banyak sekali macam-macam tombolnya. Tolong diperhatikan dulu. Kalian diam dulu ya. Jadi nanti gantian. Jadi ngomongnya gantian. Nanti Pak Wahyu tanya sama kalian. Jadi kalian ada waktunya untuk berbicara. Jadi nanti kalian bisa. Pak Wahyu itu apa? Pak Wahyu itu gunanya untuk apa? Nanti boleh ditanyakan. Untuk sekarang kalian dengerin Pak Wahyu dulu. Ya. Di keyboard. Di tempat komputer. Untuk kita membuat nama. Untuk mengetik. Itu menggunakan keyboard. Disini Pak Wahyu tunjukkan. Atau Pak Wahyu tampilkan keyboard yang ada di komputer. Atau kalian biasanya di komputer kalian itu di bawah ya. Jadi ini Pak Wahyu tampilkan saja. Ini sama fungsinya dengan yang ada di. Yang kalian bisa pegang. Yang kalian bisa pegang itu di komputer itu ada. Di laptop atau di komputer. Ya itu sama. Jadi nanti kalian jangan bingung. Misalnya Pak Wahyu saya enggak punya komputer. Adanya laptop. Nah itu gunanya sama. Oke. Hanya kalau laptop itu bisa dibawa kemana-mana. Oke. Di sini ada angka ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 0. Ini gunanya untuk membuat huruf. Misalnya mau menulis angka 2020 berarti 2, 0, 2, 0. Kalian pencet nanti. Terus di sini ada tombol angka ya. Tombol angka. Terus di sini ada tombol huruf. Gunanya tombol angka itu untuk menulis. Untuk menulis angka-angka. Misalnya ada kalender. Misalnya buat kalender. Itu tanggal 1 sampai 31. Itu menggunakan angka. Di sini ada juga ya. Tombol huruf. Huruf itu ada A sampai dengan Z. A sampai dengan Z. Terus untuk di sini. Ini ada tombol panah. Jadi panah ini adalah untuk memindahkan kursor. Dari kiri ke kanan. Atau dari atas ke bawah. Ini nih. Yang di keyboard. Itu ada tanda panah nih. Untuk menggerakkan mau ke atas, mau ke bawah, mau ke kiri, mau ke kanan. Ini bisa. Melalui yang ini ya. Terus ada lagi spacebar. Di sini untuk memberikan jarak. Misalnya kalian menulis nama. Nama kalian misalnya ada yang namanya Alexander Rack. Di sini kan itu ada dua tuh. Ada dua kata. Alexander. Terus untuk space. Untuk memberikan jarak itu menggunakan yang panjang di bawah. Yang panjang di bawah ini. Yang tengah-tengah panjang. Itu untuk membuat jarak. Supaya nama kita itu bisa dibaca. Jadi ada jaraknya. Misalnya ini hasil akhir. Nah di sini kan ada jarak nih. Nah itu menggunakan yang ini. Terus di sini ada caps. Itu untuk membuat huruf besar. Jadi kalau kalian klik yang di sini nanti dia akan berubah tulisannya di sini. Coba kita klik ya. Klik. Nah dia akan menggunakan hurufnya akan huruf kapital atau huruf besar. Jadi nanti akan hurufnya ini. Nanti akan berubah hurufnya. Seperti ini. Bagaimana cara mematikan kembali Pak? Cara mematikannya kembali. Kalian tinggal klik sekali lagi. Nah baru kalian boleh tulis menggunakan huruf kecil. Biasanya kalau kita aktifkan. Ini huruf besar ini. Biasanya untuk membuat judul itu menggunakan huruf besar. Atau membuat nama kalian. Nama depannya itu menggunakan huruf besar. Jadi harus pakai yang ini. Atau bisa juga yang shift. Kalau shift. Itu kalau misalnya mau membuat huruf besar. Itu klik shift ditahan. Dan di klik yang akan di pencet. Tetapi kalian coba saja. Supaya tidak terlalu sulit. Itu menggunakan yang ini saja dulu. Abs. Oke. Terus ada lagi tombol backspace. Backspace atau yang ini ya. Dia ada tanda panah. Karena di sini enggak ada bacaan elektris. Jadi ada tandanya panah ke kiri. Dia ke kiri. Oke. Ini untuk menghapus ke kiri. Selanjutnya ada tombol delete. Ini untuk menghapus. Oke. Jadi tugas kalian nanti itu. Pertama. Ini masih kosong seperti ini ya. Kosong ya. Di sini ada gambar gunung. Laut. Ada orang berlari. Kelihatan. Ada batu di tengah-tengah laut ini. Kelihatan ya? Ya. Oke. Cara buka aplikasinya itu ada di. Betulnya ada di materi delapan ya. Nah. Seperti ini. Tapi ini terlalu sulit untuk kelas satu. Jadi nanti kalian buatnya. Ini Bapak mudahkan saja ya. Jadi kalian buat yang menulis nama kalian dulu. Ya. Di sini ada jadwal piket. Tapi kalau kalian menulis jadwal piket nanti bingung nih. Karena di sini ada jaraknya. Ini menggunakan type atau tabulasi. Pak Wahyu. Pertama. Pertama kalian klik yang di bawah sini. Di bawah sini. Diklik di bawah sini ya. Di pojok sebelah sini. Ke tombol start ya. Pertama di klik. Terus ditulis W. O. R. C. D. Bisa tak? A. D. Nah. Seperti ini. Coba ditulis dulu di buku kalian. Wordpad. Ya. Ini semua komputer pasti ada. Ada Wordpad. Nah. Tulis dulu di buku tulisnya. Nanti di pojok sini ditulis Wordpad. Ya. Seperti ini. Pak Wahyu. Ya. Wordpad di buku catatan ya? Boleh di buku catatan. Boleh. Atau di kertas saja. Kertas kosong. Supaya kalian ingat nanti nulisnya di bawah ini ditulis Wordpad. Ya. Ditulis saja. Supaya enggak lupa. Apa yang ditulis di pojok bawah. Di dekat tombol start ya. Oke. Sudah ditulis. Belum? Belum. Oke. Tulis saja dulu ya. Kalau enggak kelihatan ini Bapak mencarkan dulu ya. Tunggu ya. Kalau masih enggak kelihatan Bapak tulis yang enggak benar. Tunggu ya. Ini Pak Wahyu tulis yang besar supaya kalian bisa. Mis. Mis. D-O-R-D-P-A. Dinas. Pak. Halaman berapa? Halaman materi delapan ya. Materi delapan. Halaman materi. Halaman. Halamannya kalian enggak bisa lihat. Karena disitu setiap. Habis materi biasanya ditulis satu. Pokoknya materi delapan atau pertemuan delapan. Nah. Tulisannya seperti ini ya. Pet. Oke. Terima kasih. Atau misalnya mau huruf kecil seperti ini. Sama saja. Jadi di pojok sebelah sini. Itu ditulis Word Pet. Oke. Sudah? Belum. Belum. Oke. Tulis saja dulu. Sudah Pak. Ivana hadir gitu ya. Ngomong ya. Hadir. Iya. Oke. Sudah ya. Sudah ditulis ya ini ya. Sudah. Oke. Nanti kalau misalnya belum ditulis. Kalian bisa lihat di. Pak. Rekamannya ya. Belum berapa, Mis? Pertemuan delapan. Pertemuan delapan. Pertemuan delapan. Seperti ini. Memangnya mis Pak. Nanti mis Pak. Sudah dipanggung. Pertemuan delapan. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Nah. Di sini. Ingat ya. Tadi ditulis di sini. Tadi apa? Di pojok sebelah sini. Wordpad. Ya. W-O-S-W-P-O. Nah. Seperti ini. Setelah ditulis seperti ini. Di sebelah. Di paling atas. Ini ada. Wordpad. Ya. Jadi kalian klik saja. Atau klik dua kali. Supaya aplikasinya terbuka. Kalian tunggu. Nah. Nanti dia seperti ini. Oke. Oke. Ya. Kelihatan ya. Ya. Kelihatan. Kelihatan. Oke. Kalau sudah kelihatan. Nanti kalian tulis. Ya. Tulis seperti ini. Misalnya. Nama kalian. Nanti tulis saja. Nggak usah yang di buku ya. Itu kalau di buku. Itu kan buat ekor. Jadi untuk hari ini. Kalian membuat. Ketik nama kalian. Lalu tekan enter ya. Ketik nama kalian. Berarti coba Bapak. Tulis. Alexander. Nah. Seperti ini. Oke. Oke. X ya. Alexander. Nah. Setelah kalian tulis. Word. Pakai keyboard tadi. Alexander X. Oke. Jadi kalian tulis. Nanti kalian ketik. Ya. Untuk yang pertama itu menggunakan. Misalnya salah nih. Kalian bisa hapus menggunakan yang. Dexpy. Jadi kalian tulis dulu. X nya diaktifkan untuk membuat huru besar. H. Matikan kembali. Oke. Setelah itu kalian klik. Where are you going? Where are you going? Nah. Kalau sudah. Untuk membuat jaraknya. Untuk membuat jarak. Itu klik yang di bawah. Yang spasi yang di sini. Untuk membuat jaraknya. Oke. Klik untuk membuat jaraknya yang di bawah di sini. Klik. Nah. Kalau sudah. Baru ditulis. Dipencet lagi yang ini. Supaya harus besar. R. Terus E. X. Nah. Ditulis nanti sesuai nama kalian. Oke. Sesuai nama kalian. Misalnya namanya. Di sini ada Diandra. Misalnya. Diandra Alexia Putri Jabira. Berarti kalian tulis nama kalian. Ya. Tulis nama kalian. Terus untuk ke bawah bagaimana Pak? Untuk ke bawah. Supaya tulisannya enggak lurus di sebelahnya. Itu bisa kalian enter saja nih. Yang di bawah ya. Di bawah ini ada enter. Itu untuk ke bawah. Supaya. Kursornya ini di bawah. Coba ya. Kita cek ya. Kita klik enter. Nih. Dia kan di bawah nih. Ya. Di bawah. Terus kita tulis. Kelas. Satu. B. Itu A. Itu B Pak. Salah Pak. Iya. Salah. Terus bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya pakai yang ini nih. Ya. Kalian hapus. Hapus. Pencet aja terus sampai terhapus. Kalau sudah. Beri spasi lagi. Beri jarak lagi ya. Kelas satu. Pencet satunya. Terus spasi lagi. Terus tinggal tulis. A. Nah. Seperti ini dia. Oke. Kalau salah. Pencet backspace ya. Backspace-nya yang di sini. Backspace-nya. Atau. Dia ada. Pokoknya ada tanda panah ke kiri. Yang di atas. Pokoknya. Oke. Terus untuk enter. Untuk ke bawah lagi. Apa tadi? Pencet apa tadi? Tadi temenmu sampai bilang apa? Enter. Oke. Untuk ke bawah kita pencet enter. Kita klik enter-nya. Nih. Bawah dia kan. Oke. Setelah di bawah. Itu ditulis teman kelasku. Ya. Tulis teman. Teman. Pasti lagi. Supaya ada jaraknya pakai spasi ya. Teman kelasku. Kelasku. Nah. Seperti ini. Terus. Enter lagi ya. Ke bawah. Terus. Teman kelasmu itu ada siapa saja. Jadi kalian tulis. Kalian ingat saja. Teman sekelasnya itu. Paling tidak ada lima orang ya. Nanti kalau misalnya kalian gak ingat. Nanti Pak Wahyu. Tuliskan nama-nama temannya semua. Nanti kalian bisa. Bisa lihat. Kelima. Dan kemarin dia tulis di agama itu apa? Jadi untuk di bawahnya itu misalnya ada A-nya pakai muru besar ya. Jadi caps-nya dikentek. A. Kembali jam lagi. Itu bawa, Nek. Itu bawa, Nek. N. Gak apa-apa. Pas kali ini teman-teman nih. Pasih. Nah. Seperti ini. Terus enter lagi. Untuk supaya dia ke bawah. Kita tulis lagi. Siapa? Ada misalnya. Terus enter lagi. Ada lagi misalnya. Diandra. Nah. Seperti ini. Kalau kalian misalnya. Pak kepanjangan namanya. Kalau nama panggilan saja gimana? Boleh. Boleh. Kalian tulis saja nama panggilannya. Ya. Untuk ke bawah tadi apa? Pencet apa? Enter. Enter ya. Terus untuk menghapus tadi pencet apa? Misalnya salah nih. Pass. Back. Yang ini ya. Yang ini. Yang seperti ini. Tinggal klik. Nih. Untuk menghapusnya. Ini kok ada. Ini kok ada. Terus. Terus. Ada lagi ya. Untuk. Nilet itu hapus. Sama-sama. Misalnya terus. Kalian misalnya mau kasih. Di bawahnya. Ini sudah ya. Untuk angka sudah satu. Ini ya. Nilet. Nilet. Oke. Sudah ya. Bisa nggak? Ada yang mau bertanya? Siapa? Siapa? Oke. Kenapa? Ya boleh. Tulisnya di buku atau di laptop Pak? Kalau kalian punya laptop. Boleh ditulis di laptop ya. Jadi supaya kalian bisa berlatih. Menulisnya. Dengan e-book ya. Mau tanya Pak. Iya. Di setiap laptop itu ada aplikasi WordPadnya itu ya Pak? Ada. Pasti ada Bu. Oke. Aplikasinya pasti ada itu. Kalau misalnya di laptop itu. Biasanya menggunakan Office. Pasti ada WordPadnya itu bawaan. Office? Office ya. Ya Office. Kayak Microsoft Word. Excel. Itu kan ada. Pasti di laptop itu kan pasti ada itu. Pasti ada yang ini. Kalau misalnya memang nggak ada. Nanti pakai Microsoft Word boleh. Tapi karena biasanya kan kalau untuk berlatih menulis itu menggunakan WordPad ya kita. Karena kalau di WordPad ini untuk menu-menunya masih sedikit. Jadi tidak membedingkan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya nih? Halo. Tadi untuk menghapus ingat ya. Ya Pak. Terus kalau misalnya yang salah di sini. Misalnya ada ABC ya. Pak kok kelasnya ABC Pak. Padahal kursor kalian udah di bawah. Ya. Ini tugasnya di print atau nggak Pak? Nggak usah. Nanti di foto saja. Terus di kirim ke Facebook. Seperti biasa. Oke. Nanti di foto saja. Nggak usah di print. Nggak usah di print. Bagi yang tidak mempunyai komputer. Boleh ditulis tangan ya. Tulis tangan. Tulis nama-namanya. Tulis nama temennya. Tulis yang ingat saja nama temennya. Nggak usah semuanya. Kalau semuanya banyak. Nanti ada 20. Ada 20 nama nih. Nanti kalian kelamaan nulisnya. Terus nanti capek. Jadi tulis saja nama temennya. Yang kalian ingat. Atau nanti Pak Wahyu kirimkan nama-namanya itu. Kalian bisa lihat. Ada siapa saja di kelas itu. Nama-nama temennya. Udah pada kenal semua kan nama temennya. Ya Pak. Oke. Jadi nggak harus nama lengkap ya. Tulis saja nama. Panggilannya boleh. Kecuali nama. Nama kalian sendiri. Untuk yang di atas. Ini kan nama kalian sendiri nih. Ya. Yang di atas ini nama kalian sendiri. Jadi harus nama lengkap. Nama banget. Oke. Jadi harus nama lengkap untuk nama yang di atas. Nama yang di atas ini. Nanti nama siswa sendiri. Waktu hampir. Siswa. Nama siswa itu maksudnya nama kalian ya. Yang membuat. Jadi paling atas itu adalah nama kalian. Kalian nggak usah warna-warnain dulu. Nanti Pak Wahyu ajarkan. Untuk materi selanjutnya. Yang sekarang kalian belajar saja dulu. Bagaimana cara menggunakan keyboard itu. Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dino ada pertanyaan? Enggak. Enggak ya. Bisa ya Dino. Dino ada pertanyaan. Oke. Terus. Selanjutnya Pak Wahyu tanya. Nanti Pak Wahyu kirim contohnya yang ini ya. Jadi nanti selain kalian Bapak kirim nama-nama teman kalian. Ini udah banyak nih yang hadir. Sudah dua puluh nih. Waktu. Oke. Bisa ya nama temannya. Di sini banyak nih ya. Misalnya kalian. Lupa nama-nama temannya. Nanti Pak Wahyu kirim di Album Facebooknya itu. Nanti di deskripsinya Pak Wahyu tulis itu. Nama-nama temannya. Satu sampai dua puluh. Oke. Waktunya tinggal si. Ingat ya. Yang gak punya komputer boleh ditulis di buku. Di buku tulis. Ya. Ditulis di buku tulis. Terus nanti ditulis nama-namanya. Yang paling atas tadi itu nama kalian sendiri. Ya. Yang paling atas itu nama kalian sendiri. Terus. Yang di bawah itu nama temannya. Nah. Seperti ini. Apa yang berlaku? Bisa ya. Tadi di pojok sebelah sini ditulis apa tadi? Masih ingat gak? Di sini. Ayo apa tadi? Kan ini komputer baru diaktifkan nih. Baru dibuka. Terus kita klik yang di pojok sini. Itu apa tadi yang ditulis? Apa yang dipencet di sini? Boardpad. Iya. Boardpad. Boardpad. Nah. Seperti ini ya. Boardpad. Ya. Oke. Seperti ini. Terus tinggal di klik ya. Diklik yang di atas. Yang paling atas itu di klik. Banyak kali. Oke. Diklik dua kali. Kita tunggu. Nah. Kan akan terbuka. Oke. Misalnya yang buat nih. Zio Vincent ya. Jadi ditulis dulu. Z. I. O. Ya. Nah. Seperti ini. Kecil ya? Gak kelihatan ya? Nah. Seperti ini. Setelah itu untuk turun ke bawah tadi pakai apa? Enter. Enter. Oke. Klik enter. Enter. Oke. Enter. Terus tulis kelas. Enter. Kelas satu. Satu apa? U.A. Oke. Satu A. Nah. Kalau misalnya salah. Salah tulis. Cara menghapusnya pakai apa tadi? B.A. Dihapus ya. Dihapus. Sekali saja. Diklik. Baru dibenarkan. Nah. Oke. Terus ditulis teman ke kelasku. Nah. Seperti ini. Baru enter lagi ya. Supaya dia ke bawah. Enter lagi. Enter. Baru ditulis. Misalnya nama temannya ada di No. Di No. Nah. Terus ada. Iswana. Terus ada lagi. Ana. Untuk memberikan jarak tadi ya Pak. Coba. Memberikan jarak. Supaya disini kan ada Ana Ilona yang punya. Ya. Pakai spasi ya. Ana Ilona. Seperti ini. Oke. Terus enter lagi. Oh ya yang paling atas ini nama kalian. Terus nama di bawahnya itu teman sekelasku. Jadi teman sekelas kalian itu ada siapa saja yang ingat. Nggak harus semuanya. Saya selesai makan. Saya selesai makan. Oke. Sudah ya. Sudah ya. Sudah ya. Ada yang mau bertanya coba. Yang mau bertanya boleh diaktifkan suaranya. Ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya. Nggak ada ya. Nggak ada yang mau bertanya ya. Jadi udah. Udah bisa semua. Udah. Udah ya. Jadi ingat-ingat. Kalau misalnya nggak ingat. Tadi turunin ke bawah pakai apa ya. Kalian baca-baca kembali. Enter. Ya. Untuk turun ke bawah. Enter. Untuk menghapus tadi apa? Backspace. Ya. Pakai backspace. Backspace. Oke. Udah ya. Nanti Pak Wahyu. Pak Wahyu fotokan. Nanti Pak Wahyu kirim. Oke. Bisa ya. Bisa ya. Bisa. Oke. Bisa. Bisa. Oke. Sudah hadir. 19 ya. Tadi ada 21. 22. Oke. Mungkin hanya itu saja. Untuk hari ini. Ya. Hari ini ini saja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan. Boleh di komen. Di komentar ya. Jadi. Untuk tugasnya. Kalian kalau ada komputer. Boleh dikerjakan di komputer. Misalkan. Nggak punya komputer. Boleh ditulis di. Buku tulis saja. Oke. Semuanya. Terima kasih. Untuk. Pengakhirinya. Kita akan berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Berdoa dulu yuk. Nggak ada lagi yang ngobrol-ngobrol ya. Yuk kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alah Bapak di surga. Terima kasih atas pernyataanmu untuk hari ini. Kami sudah belajar komputer dengan baik. Berkatilah kami. Supaya kami bisa mengerjakan tugas komputer dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke semuanya. Terima kasih. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.